Oke adik-adik, jadi aku akan ngejelasin perbedaan dari kedua mascara Rose Olde yang baru ya. Ini si Thunder Lash Mascara, ada yang volumizing, ada yang lengthening. Kalau kalian suka sama mascara Rose Olde yang dulu, berarti kalian akan ngejelaskannya sama yang lengthening yang sekarang gitu. Nih, ini yang dulu. Dia applicatornya kayak gini. Ini sekarang adanya di yang lengthening gitu. Ya, cuman menurut aku pribadi formulanya pun ini sudah terupgrade sih. Jadi beda nih, menurut aku beda. Aku sih ngerasa banget bedanya. Yang lengthening yang baru sama yang lama. Plus yang volumizing ini juga beda lagi ceritanya. Dia applicatornya juga berbeda. Dua-duanya tuh sama-sama lebih kayak powder, lebih dry, gak selengket yang lama gitu. Kalau yang lama tuh kayak lebih, apa ya, lebih basah gitu lah ya. Kalau kalian punya yang lama, kan akan menyadari itu. Cuman udah stop bahas yang lama, karena yang baru ini tuh kayak, liat ini. Nih ya guys, jadi kalau kalian mau liat, ini yang volumizing mascara. Dia warnanya tuh kayak gini, dan dia tuh juga ada fiber-fibernya tuh. Ada. Dan menurut aku pakenya dua, tiga layer aja cukup. Ini aku sih tadi pake empat layer, tapi volume tuh fibernya lebih banyak. Tuh ya, jadi lebih banyak bulu-bulunya, fiber-fibernya. Tapi wajar sih, namanya juga untuk nambahin volume ya. Tuh, tapi dua-duanya oke. Stay tune nanti malem, aku akan update kalian gimana nih pemakaiannya. Aku sesuai janji ya, kita akan smudge test. Rose all day. Di, apa namanya, di, apa, di bulunya tuh sama sekali gak jadi kelampi. Karena emang dia tuh tekstur mascaranya tuh kayak lebih ke dry gitu kan, seperti aku bilang. Jadi di bulu matanya gak jadi nyatu-nyatu gitu. Tapi memang rontokannya banyak, karena kan tadi banyak fiber-nya. Dan cuman siapa juga yang mau ngucap mata begitu kan. Cuman ini kayak just so you know aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.